Pelaksanaan otorita Dada Otoba, BPODT, melakukan serebuan vaksinasi masal di sekitar kawasan Danau Toba. Kegiatan vaksinasi masal ini bertempat di ruang terbuka publik RTP, parapat yang diperuntuhkan bagi para pelaku, para wisata, dan masyarakat umum. Target pelaksanaan vaksinasi di kawasan Danau Toba ini untuk vaksin dosis pertama, kedua, dan ketiga booster. Dengan 200 dosis menggunakan jenis vaksin Sinovac, AstraZeneca, dan Pfizer. Kepala UPT Puskas Masparapat, Yanti Purba mengatakan, untuk penggunaan vaksin jenis Sinovac diperuntukkan bagi warga yang berusia 6 hingga 11 tahun. Vaksin jenis AstraZeneca dan Pfizer diperuntukkan dari usia 18 tahun hingga lansia. Pelaksanaan vaksinasi diperuntukkan bagi masyarakat di sekitar kawasan Danau Toba. Masyarakat sangat antusias untuk divaksin, khususnya vaksin ketiga atau booster. Untuk hari ini, kita pelaksananya di sini ada 200 dosis. Akhir-akhir vaksin yang digunakan untuk hari ini apa Pak? Saat ini yang kita pakai ada tiga vaksin, yang pertama itu Sinovac, yang kedua AstraZeneca sama Pfizer. Ini diperuntukkan untuk masyarakat umum atau bagaimana Pak? Masyarakat umum dan para wisata Pak, kita semua laksanakan di sini. Pengunjung juga boleh kita lakukan untuk vaksin, terutama kita dari booster. Direktur Badan Pelaksana Autorita Danau Toba, Jimmy Bernando Panjaitan mengatakan, vaksinasi masalah di kawasan Danau Toba ini seharusnya akan ditinjau langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahudin Uno, yang telah dijadwalkan. Jimmy menyebutkan pariwisata di kawasan Danau Toba ini di tengah pandemi COVID-19, para pelaku pariwisata harus siap dengan herd immunity. Sebagai salah satu faktor pendukung mendatangkan para wisatawan lokal maupun luar. Ada dua hal yang sangat penting untuk menarik perhatian wisatawan yang ingin berkunjung ke kawasan Danau Toba, yaitu kebersihan dan keamanan yang harus dijaga. Sehingga wisatawan akan merasa lebih nyaman ketika kesehatan masyarakat di kawasan Danau Toba terjamin. Jimmy juga berharap di kawasan Danau Toba ini masyarakatnya telah divaksin dosis ketiga pustar. Pariwisata di pasca pandemi ini harus bisa siap dengan herd immunity. Kalau tidak ada kesehatan, kalau kita tidak sehat, tidak mungkin ada pariwisata. Jadi demikian yang paling penting dari pariwisata itu, saya kira yang harus dicapai itu dua hal. Satu keamanan, satu lagi kebersihan. Keamanan ini termasuk keamanan kesehatan. Di waraganya amat. Sehat kalau tidak sehat, ada ancaman di sini, ancaman virus, ya tentu orang tidak mau datang. Itu pentingnya buat pariwisata. Terima kasih. Terima kasih.